Selamat datang di channel www.news.co.id Halo, apa khabar, bertemu lagi di New CNC channel Oke, dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskan masalah dengan kita tidak bisa login sebagai root di phpMyAdmin saya menggunakan Debian 9.3.0 Oke, saya sudah menunjukkan MySQL dan phpMyAdmin Kemudian, saya akan mencoba login, tetapi Anda dapat melihat di sini mengakses kebutuhan untuk menggunakan root di rumah lokal Bagaimana melakukan itu? Metode alternatif, Anda dapat menggunakan phpMyAdmin seperti ini Dan password adalah password Anda yang disetakan saat Anda menunjukkan phpMyAdmin di server Anda Oke, Anda dapat melihat jika saya login Anda dapat melakukan suksesnya, tetapi saya tidak mempunyai pilihan di sini Bagaimana menjelaskan masalah ini? Kita tidak bisa login menggunakan root, tetapi bisa menggunakan phpMyAdmin dengan pengguna tetapi tidak mempunyai pilihan Kita akan menggunakan server kita Oke, apa yang pertama Anda harus melakukan adalah Login di mysql Oke, kemudian Anda harus membuat grant untuk pengguna phpMyAdmin untuk Accessory Mode atau untuk membuat database seperti ini Create, saya minta maaf PHP You can add percent In here Part saya membuat password Oke, sudah terdapat Identifikasi Ini adalah by some password guys for example in here I will do it you guys 2 to 1 you guys 3 to 1 and then you can also just create not PHP my admin but let's try to create with any site in here identified by you guys 3 to 1 okay after creating users on the sides then make grand all three village do in here is sunny sites we want to try add this is 4% with grand and option in here okay then let's flash flash privilege let's try to login guys I want to exit from here okay you can see I'm using sony sites and now I can create a database your TV like this okay you can see this is my computers few databases sorry guys you 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 I'm sorry this is not view but show guys okay let's show data pieces okay the your DB is list in the our database let's make again and see this is works I DB like this create and then let's view in our okay I DB your DB is in our my SQL or Maria DB in here that's all the tutorial that you can do if cannot login as root in your mysql thanks for watching and bye bye you you